Biasanya donat berbentuk bulat dan memiliki lubang di tengah, namun dengan sedikit berimajinasi, bentuk donat ini berubah menjadi sebuah bom yang memiliki rasa yang berbeda dengan yang lainnya. Donat bom yang berwarna hitam dan memiliki isi dengan bermacam rasa, mulai dari mocha, coklat, mangga, dan blueberry ini ternyata cukup diminati karena rasanya yang enak. Pemilik dapur Andi Musdalifah mengatakan, dinamakan donat bom karena bentuknya yang bulat berwarna hitam dan memiliki banyak isi di dalamnya. Ada 12 varian rasa yang dapat dipilih. Proses pembuatannya pun sama seperti donat lainnya. Bahan baku berupa terigu, telur, ragi, gula, dan garam dicampur menjadi satu, namun untuk warna hitamnya ditambahkan bubuk coklat khusus. Untuk pemasarannya, dirinya memanfaatkan media sosial yang dijual seharga 50 ribu rupiah per lusin. Terinspirasi itu sih dari ini ya. Aku kan sering lihat donat-donatnya di Instagram, di internet-internet gitu. Donat Itali, namanya donat bom boloni. Donat semacam donat, tapi buntu, ada isianya gitu dalamnya. Jadi, kenapa juga ini dinamakan donat bom? Karena, apa ya, dia lebih unik lagi. Terus, kan bom itu identik banget ya, warna hitam, jadi bikinnya kayak gitu aja. Ia mengaku bahwa dari hasil penjualan donat bom ini, ia bisa mendapatkan omset hingga 5 juta rupiah per bulan. Bagi yang penasaran, dapat datang langsung ke gerainya di Jalan Takwa, Mata Merah, Palembang. Tim Liputan, Sriwijai TV